Hai, ketemu lagi kali ini Lisa bikin kastengel telur asin ya Sebenarnya ini paduan dari resep kuih kering telur asin, kemudian Lisa pakein keju Karena mama Lisa itu diabetes, jadi Lisa skip gula halus Kalau teman-teman mau taruh, silakan aja Oke, mari kita simak videonya Oke, bahan-bahannya itu 390 gram butter 8 kuning telur asin Dan telur asinnya ini juga udah mateng, juga udah Lisa saring ya, lebih halus Kalau teman-teman mau taruh gula halus, bisa langsung di tahap ini ya, pertama ini ya Jadi 100 gram gula halus Yang penting gula halusnya itu disaring Kemudian ini kita mixer cukup sampai rata aja Setelah rata, kemudian kita akan masukkan 500 gram tepung protein rendah 50 gram maizena 50 gram susu bubuk Semua bahan ini kemudian kita akan mixer cukup sampai rata aja juga ya Dan 1 sendok teh baking powder Setelah rata, kita akan masukkan 150 gram keju edam yang sudah bisa parut ya Kemudian ini kita akan mixer sampai rata Bisa dengan scrub juga ya Dan terakhir kita akan bantu dengan tangan Setelah itu kita akan giling dan kita akan cetak sesuai dengan ketebalan yang kita mau ya Dan kita akan cetak sesuai dengan cetakan yang kita mau juga Setelah kita cetak, kemudian kita akan pindahkan ke loyang Kita bisa langsung ya Bisa langsung mau olesin kuning telur Terima kasih telah menonton! Dan kita akan taburin dengan keju parut Keju cedar diatasnya ya Dan setelah semuanya diolesin telur Kita cetak, kemudian kita akan panaskan suhu oven di 160 derajat api atas bawah selama 10 menit Terima kasih telah menonton! Kemudian kita akan panaskan suhu oven di 160 derajat api atas bawah selama 30 menit ataupun sampai matang Dan menurut Risa ini kue castingnya cukup enak, renyah Dan bisa juga toppingnya itu kita gak usah pakai keju ya Sebagian karena kejunya sudah habis Buat kue kue kering ini Risa rekomen Karena kalau misalnya yang buat diabetes boleh skip gula halusnya Dan kalau misalnya yang mau pakai gula halus silakan aja Dan kue keringnya ini cukup enak dan bisa juga jadi bakulan jualan buat teman-teman Oke sampai disini video kali ini Jangan lupa tetap dukung Risa Tetap like, comment, share, and subscribe Bye Bye